selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati blogspot painting explorer di blogger painting explorer alamatnya painting explorer dot blogspot dot com nanti disana teman-teman bisa bentar saya bukakan ya bagi yang teman-teman baru gabung silahkan melihat ini eh sentar oke ini kok gak tampak ya bentar ya oh bentar nah sudah ya rikan-rikan bisa membuka blogger painting explorer blogger painting explorer itu alamatnya painting explorer dot blogspot dot com disitu di menu kuliah seni lukis ini dipilih itu ada dua kuliah seni lukis painting explorer dan kuliah seni lukis isi Yogyakarta ini materi-materi saya mengajar di isi Yogyakarta nah teman-teman pilih yang kuliah seni painting explorer nah di kuliah seni painting explorer ini ada macam-macam pengantar kuliah seni kuliah sketsa kuliah seni lukis elementer kuliah seni lukis advanced ini adalah yang terbaru ini yang terbaru tiga ini sketsa seni lukis elementer dan seni lukis advanced ini adalah kuliah seni lukis kuliah seni terbaru di kampus painting explorer ya kampus seni painting explorer kampus online teman-teman bisa melihat ini materi ini apa saja isinya gampang silakan pencet saja tombol gabung ya di Pinting Explorer itu kan ada tombol subscribe di dekatnya itu ada tombol gabung atau join kalau di setting bahasa Inggris tombolnya namanya tombol join kalau bahasa Indonesia tombol gabung kalau pakai handphone itu ada di bawahnya subscribe kalau pakai laptop atau komputer ada di sebelahnya nah silakan rekan-rekan kalau tentang apa kuliah seni lukis ini itu dilihat di giveaway kuliah seni lukis abstract ini nanti di sana ada kelas teori nah ini teman-teman lihat dulu ya kuliah teori ini teorinya apa saja pertemuan satu pertemuan dua pertemuan tiga itu teorinya macam-macam terus nanti setelah kuliah teori sampai ke apa sebenarnya sudah masuk tugas ya kalau nah ini pertemuan teori sampai ke tujuh sampai ke tujuh itu kelas teori tentang makna lukisan kemudian di kelas tugas nah kelas tugas ini ada ada sepuluh sebenarnya tapi baru sampai ke sembilan nantinya insya Allah sampai ke tugas sepuluh ya karena semuanya ada sepuluh tugas ini sekarang baru sampai ke tugas sembilan dan penilaiannya seperti ini ada di kolom penilaian seni lukis abstract ini ya monggo rikan-rikan kalau mau apa melihat-lihat silahkan dan hari ini kita akan meneruskan di penilaian seni apa penilaian tugas keempat tapi sebelumnya saya membaca dulu rikan-rikan terima kasih ini mahasiswa pointing explorer yang luar biasa ada mas sabdaswi hadir mas dosen lagi nonton iklan dulu monggo matenur mas sabdaswi mas muhammad abdul rauf kristanto assalamualaikum salam oh iya saya tadi sekilas membaca ada komentar mas rauf ya saya bacakan dulu ya mohon maaf tidak langsung saya balas ya saya bacakan sekarang aja mas muhammad rauf saya ini komentar di video terakhir yang tentang mengapa lukisan itu mahal saya suka konten painting explorer matunun seni dan praktek dan keilmuan keilmuan alhamdulillah terima kasih pak deniji terima kasih banyak juga ini saya kasih suka ya oke terus ada lagi mas rembun salut buat pak deniji disamping sebagai dosen seniman pengulas karya seni masih sempat membedah buku yang terkait dengan profesi untuk memberikan info awal salam semangat buat pak deniji semoga sehat selalu amin terima kasih mas rembun alhamdulillah ya mohon maaf kalau tidak langsung saya jawab nah saya jawab sekarang malah malah istimewa kan terima kasih rikan-rikan kita langsung mulai masuk di tugas keempat kemarin terakhir di Mbak Umi Ulfatus Syahriah ini kemarin sudah ada nilainya ya nanti kita cek ya nanti kita cek kemarin sudah kok tapi belum dimasukkan ya kita kita tanda-tanda dulu nanti saya cek kembali di video yang kemarin sekarang ke Mas Muhammad Sajid Afif Bayhaki nah kita buka dulu ya oke sembari melihat karya nah ini wah ini unik ini unik ya termasuk karya yang unik kita cek dulu kali ini temanya adalah tekstur nyata tekstur atau nilai nilai raba jadi lukisan dengan menggunakan nilai raba atau tekstur atau bahasa Jawanya lukisan sing pateng gerenjol kalau dipegang itu pateng gerenjol tidak rata tekstur kan ada dua tekstur semu kalau dipegang halus tapi tampak pateng gerenjol nah kalau tekstur nyata itu dipegang dengan pateng gerenjol aneh di foto ya tetap jadi semu tapi maksudnya ya sudah tahu ya teman-teman ya ini tekstur nyata Oke ya untuk tekstur nyatanya masuk bahwa karya ini dibuat tekstur nyata dengan catnya itu sendiri membuat tekstur nyatanya macam-macam Terus ini uniknya satu Oh ini bahkan ada kolasnya kolase dengan mungkin ini Oke singgih perban-perban wong loro ya menarik ya menarik ada kolasnya ditempel gitu ini langsung menjadi center of interest Kenapa karena berbeda sendiri berbeda sendiri yang lain itu blok biru terus ada warna putih di tengah lagi nah ini ini center of interest yang menarik ini karya ini unik ya karya ini unik meskipun ya meskipun ah kalau dari segi segi teknik ini masih apa ya masih perlu ada eksplorasi-eksplorasi lagi ya ini kalau kita lihat kalau kita lihat di teknik belakangnya ini ini eh apa masih bisa dibedakan divariasikan dengan berbagai eh cara ya berbagai cara misalnya ya kita taruhlah ya taruhlah Mas apa namanya tadi Mas Brian Mas Brin Mas Brin Artem namanya soh Mas Muhammad Sajid Afih Bayhaki Brin Sajid ya Mas Sajid Mas Sajid eh misalnya ya memang mau agar obyek yang di tengah ini bener-bener muncul bener-bener muncul maka backgroundnya ini dibikin apa tidak banyak variasi warna misalnya tidak banyak variasi bentuk tetapi tetap saja kita bisa membuat variasi-variasi goresan goresan itu bisa macam-macam bisa arahnya bisa panjang pendeknya bisa besar kecilnya pisau ini pisau paletnya itu pisau scrubnya itu ya pisau yang untuk mengeroknya itu bisa dimainkan atau memainkan misalnya ya ini kan arahnya semuanya kan sama ya relatif sama dalam artian tidak ada pola arah goresannya kan waton digores gitu ya waton gores nah itu bisa dimainkan misalnya dengan alur ya dengan alur jadi ada ritmennya ada iramanya yang backgroundnya ini nah iramanya itu nantinya berkorelasi atau memiliki kesinambungan memiliki kesinambungan dengan center of interestnya ini nah kalau ini center of interestnya ini masih terkesan hanya ditempel begitu saja ini belum terasa kesatuannya dengan backgroundnya itu kan on the background biru terus ditempeli itu saja belum coba ya di misalnya kita sebelum ditempel ini di bawahnya ini ada garis-garis gitu ya garis-garis yang relatif sama yang membuat seakan-akan bayangannya dari tempelan ini wah kan menarik ini dan garis-garis bayangannya itu warnanya adalah warna background yang lebih tua atau ini diteruskannya ini ini backgroundnya ini apa center of interestnya ini diteruskan masuk sampai ke background jadi gini rekan-rekan kolase itu akan tampak berhasil jika kita merasa tidak lagi pengen melepas gitu jadi ada kesatuan antara apa yang ditempel dengan lukisannya nah dengan cara apa? dengan cara kita bisa mengulangi bentuk ini bentuk yang ditempel ke arah backgroundnya nah itu jadi kalau ini ada variasi di backgroundnya dan ada kesatuan antara background dengan obyek utamanya center of interestnya wah ini akan menjadi lebih unik ya kalau ini backgroundnya ini terasa datar terasa menyemukan terasa flat gitu belum ada variasi-variasi tertentu belum ada tekanan-tekanan nah gitu tetapi ya lumayan lah ya lumayan uniknya udah dapat lah ya ya kalau kita beri nilai apa ya B B apa ya B plus sudah lah plusnya udah gede-gede plusnya cilik woy oke ya rekan-rekan kita kasih nilai B plus ya B aduh bentar B plus B plus oke baik sekarang kita ke Mbak Dia Nopi sembari membuka karya Mbak Dia ya sudah terbuka ya mongga rekan-rekan ngopi dulu seperti biasa kopi Alhamdulillah sekarang Painting Explorer sudah punya banyak kopi loh nih rekan-rekan kalau mau ikut merasakan ini mau ada banyak jenis kopi ya ini Kintamani ini Gayu ada yang Papua ada yang Lampung sekarang Painting Explorer Channel punya kopi kalau rekan-rekan pengen silahkan cek di Shopee Painting Explorer Merchandise Shopee Painting Explorer Merchandise disana banyak kopi-kopi yang kita bisa merasakan bareng-bareng ngopi Painting Explorer ya jadi aku orang ngopi dewi oke gitu teman-teman ya saya baca lagi komentar dari rekan-rekan ada Mas HS Painting hadir terima kasih Mas HS kemarin sudah kita lihat karyanya Mas HS ini termasuk seniman apa seniman seni lukis abstract yang kita banggakan Mas HS Mas Abda Su itu karyanya unik ya kalau Mas HS itu goresannya luar biasa kalau Mas Abda Su itu kreatifitasnya dalam tekniknya terus Mas Rolando hadir Pak dosen salam Tridharma saya penggemarnya Pak Deni dan sangat mengapresiasi metode pengajaran yang Bapak lakukan Pak Deni sangat kreatif dalam mengajar Alhamdulillah Matunun sangat Mas Rolando ini salam Tridharma ini berarti Mas Rolando adalah dosen teman-teman bagi yang kurang familiar dengan Tridharma Tridharma itu adalah tugas dosen ada tiga tugas dosen pertama adalah mengajar waduh tiba-tiba saya dulu saya jajakan tangan malah ambruk pertama adalah mengajar Dharma pertama yang pertama mengajar yang kedua adalah penelitian penelitian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat tetapi sekarang sering di plesetkan menjadi apa empat ya po empat Dharma kalau lima panca Dharma empat itu kuartet eh masuk kuartet kuartet Dharma kuartet itu kan bukan bahwa soalnya ya kalau ekot duit tri apa papat ya po catur 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 Dharma catur Dharma sering di plesetkan catur Dharma jadi pengajar penelitian pengadian dan satu lagi administrasi bikin BKD hahaha ya itu plesetanya apa dosen-dosen yang mas bikin BKD oke terima kasih mas Rolando ada juga mas pres serius saya pendatang baru mau nyimak dulu sangat senang terima kasih Alhamdulillah mas pres selamat bergabung di kampus seni painting explorer kampus online mas Ben damai yang hadir terima kasih ini mas Ben sudah dinilai belum ya mas Ben ikut terima kasih mas pres kapan Pak bahas macam-macam jalur mendapatkan penghasilan dari dunia seni oh iya yang 26 itu ya saya bahas live aja ya rekan-rekan ya karena saya sekarang mengeditnya lama ya insya Allah kita bahas live aja ya itu ada 26 jalur itu ya baik-baik insya Allah ya kita bahas ya oke mas Abdul Halim salam dari Malaysia Alhamdulillah matanuan mas Adelah saya fokus potret and naif painting oke monggo rekan-rekan yang tidak mengemari lukisan after atau sudah terlambat mengikuti ini bisa gabung di program kuliah seni painting explorer silahkan klik tombol gabung di dekat subscribe terus mas Rolando benar Pak saya dosen farmasi saya mengikuti Bapak dari awal BKD buat pusing Pak haha tenan tapi farmasi sudah mahir kan biasa membuat hal-hal administratif apa apa mas Abda sedang di jalan sambil nyemak masuk hati-hati terima kasih Mbak Rasinda Kartika Alhamdulillah matanuan terima kasih Mbak Rasinda Kartika yang juga sudah mengikuti kuliah seni painting explorer mengambil salah satu kelas di kuliah seni program membership atau program join program gabung baik kita teruskan penilaian seni lukis abstrak tugas keempat ini karyanya diahnopialita 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 oke tapi ya seni lukis kan tidak sekedar hitung-hitungan administratif tidak sekedar hitung-hitungan kuantitatif bahwa itu sudah ada sudah tidak tetapi kan kualitasnya juga nah kalau kita lihat Mbak Mbak Dia Mbak Dia itu masih perlu banyak belajar tentang teknis tentang teknis tentang teknis terutama dalam menggunakan cat memang benar kalau dulu itu seringkali warna-warna yang langsung dari tubuh itu seringkali disebut sebagai warna yang mentah warna yang mentah warna yang belum diolah ya meskipun sekarang pandangan itu tidak tidak benar-benar benar gitu ya tidak 100% pas itu tetapi memang kalau warna itu dari dalam tubuh langsung diterapkan seperti ini dan dengan cara penerapan yang apa ya yang ala kadarnya ini kan birunya ya kita konsentrasi birunya dulu ya konsentrasi birunya yang ini yang ini ini kan di apa dicatkan digoreskan dengan cara yang sama dari kanan ke kiri dari atas ke bawah itu sama nadanya sama tebal tipisnya juga sama bahkan ini baru goresan yang pertama baru goresan yang pertama belum terasa kenyalannya memang melukis itu tidak selalu meskipun itu cat minyak atau cat akrilik tidak selalu tekniknya opak tidak selalu teknik plakat tidak selalu menutup bisa jadi teknik-teknik transparan tetapi kalau transparan seperti ini semuanya dibuat sama dan itu terasa apa ya baru goresan awal kesannya tadi kesannya belum jadi dan kesannya warnanya sangat mentah warnanya mentah meskipun sekali lagi ya yang namanya warna matang warna yang mentah kan matang warna matang bukan selalu berarti warna yang dioplos bukan selalu warna yang sudah dicampur warna yang dari tubuh sudah dicampur tidak selalu seperti itu warna matang adalah warna yang penempatannya tepat warna matang adalah warna yang penempatannya tepat kalau dia memakai warna tubuh mencari kecemerlangannya warna tubuh kalau itu ditaruh di tempat yang tepat itu bisa menjadi warna matang tetapi ini warnanya birunya hijaunya oranenya ini semuanya adalah warna-warna yang belum diolah belum diolah kalau ada warna yang campuran itu campuran yang terjadi karena memang oranenya ini misalnya di atas biru ini kan menjadi warna yang tidak oranen tapi ini terjadi karena di atas biru bukan suatu warna yang benar-benar disadari nah gitu gitu rekan-rekan jadi cobalah dirasakan warnanya ini dimainkan tebal tipisnya kalau tetap pengen membuat apa lukisan dengan teknik transparan seperti ini ya birunya itu ada bagian tertentu atau bahkan mungkin lebih banyak itu dibuat lebih tebal dibuat dua-tiga kali dua-tiga kali ini kan sekali dua-tiga kali nah nanti itu akan menjadi suatu warna yang pejal yang akan lebih kuat gitu rekan-rekan nah dengan cara seperti itu nanti akan ada kesatuan antara warna satu dengan yang warna yang lain kalau ini terkesan warnanya lepas-lepas warnanya biru bicara sendiri warnanya oran bicara sendiri gitu jadi orangnya ini belum ada kesatuan itu kalau bahasa lebih populernya belum harmoni dengan birunya gitu ini terkesan lukisan ini belum jadi lukisan yang jurung jati jurung jati masih bisa banyak di respon ini bisa lebih gelap lagi misalnya ini kita main value main value atau gelap terang disini terang disini gelap misalnya ditambah lagi karena belum jadi apalagi ini belum tidak tanda tangan ini kan ini kelihatan belum jadi apalagi belum ada tanda tangannya orang-orang tanda tangannya tambah orang tadi karena karya ini belum jadi maka kita tolak kita tolak meskipun meskipun karya ini sesuai dengan tugas ada teksturnya tetapi karena tidak sesuai dengan karena belum jadi maka kita kembalikan kita tolak baik sekarang kita ke Pak Sutrisno Pak Sutrisno Pak Sutrisno ini kan kalau yang akunya Sutris gitu itu bukan oh kalau itu Mas Surat ya Mas Surat oke sebelum kita lihat ini saya baca dulu komentar rekan-rekan di Painting Explorer Alhamdulillah sudah banyak ya teman-teman hadir ya Mas Abdasu mantap Mbak Rasindal Alhamdulillah terima kasih Mas Abdasu ada stikernya oke Alhamdulillah ya sekarang kita ke apa namanya ke gini aja ya naik masalah stiker mungkin saya tak bikin program yang khusus stiker mungkin ya awal-awal itu kan itu kan bisa kan khusus agar bisa stiker meskipun tidak meskipun tidak ikut kuliah tetapi bisa meskipun tidak masuk yang kuliah seni lukis abstract seni lukis elementer seni lukis advanced tapi untuk mendapatkan stiker ketika live seperti ini ya mungkin ya nanti coba saya pikirkan ya coba saya pikirkan siapa tahu bisa menarik ya Mas Novan Jabrik ada lagi Pak Desen terima kasih baik sekarang kita masuk ke karyanya Pak Sutrisno Pak Sutrisno oke teksturnya mana teksturnya rakroso yoyolah ini ada teksturnya tebal-tebal ya weh surah popo ya ya weh surah popo ya tapi kurang kurang ekstrim ya abstractnya unik ya abstractnya unik artinya membuat bentuk-bentuk yang tidak biasa bahkan ini abstract tetapi dengan bentuk geometris geometris bervolume ya ini misalnya bentuk-bentuk geometris bervolume dengan abstractnya sebenarnya bentuk-bentuk seperti ini untuk abstract itu menjadikan banyak hal bentuk-bentuk geometris abstract itu menjanjikan banyak hal terutama dalam hal value atau tonalitas atau gelap terang kita bisa memainkan gelap terang sangat maksimal untuk hal-hal seperti ini taruh lah ya kita memainkan daerah gelap terang di sini terang nomor 1 di sini maka yang lain menjadi gelap-gelap itu akan menarik itu akan menjanjikan keruangan yang dinamis nah ini sayangnya emas sutris ini terlalu banyak menggunakan warna putih semuanya ditampur putih kita lihat ini semuanya ditampur putih ini putihnya putih-putih-putih semuanya ada putihnya bahkan warna gelap backgroundnya ini pun itu ada jejak warna putihnya ini kan abu-abu kan nah kalau semuanya dicampur putih seperti ini lukisan ini akan menjadi kesannya apa ya pucat ya pucat atau istilahnya keputian warna keputian lukisan yang keputian putih itu kan sebenarnya value tertinggi ini apalagi kan menggunakan logika geometrik bervolume putih itu value tertinggi maka hati-hatilah menempatkan putih taruhlah dia pada tempat yang memang benar-benar utama karena dia yang paling celing kan paling highlight nah kalau dia disebar kemana-mana putihnya itu rapena rapena kabah orang putih kemaruk kalau bahasa jauh ini kemaruk putih oke gitu ini sebenarnya menarik tapi sayangnya menjadi karya yang apa ya karena warnanya karena warnanya menjadi ya rapena rapena gitu tanda tangannya ya tanda tangannya orang gak perlu di background ya itu omongnya tanda tangannya tidak putih ya tanda tangannya ini agak naik sedikit seperti ini su tris gak usah dikasih putih-putih gitu ya kita beli nilai apa ya nek B urung wani B min min C B apa ya C B plus ya C B plus ya apa B min min ini belum belum ada yang bantuin saya menilai yang bantuin saya menilai tapi ya kemarin kita rencanakan sebelumnya saya tapi belum sampaikan kalau beberapa pertemuan yang lalu sebelum libur lama ini ada yang bantuin saya menilai ya mungkin semoga besok ya semoga besok kita bisa persiapkan lagi ini saya B min 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 lagi ya apa C plus ya C B plus gitu aja ya C B plus ya C B plus apa B min min ya B min karena ada uniknya ya ada uniknya yaitu membuat abstract abstract dengan geometrik abstract geometrik baik sekarang kita ke Mas Muhammad Nawfal Wahyuddin Mas Muhammad Nawfal Wahyuddin tapi ngelak juga ngombe air putih orang selamanya kopi tapi orang ngopi orang mantep ngopi ya teman-teman monggo kalau mau ikut ngopi ngopi painting explorer sekarang ada ya oke oke kita teruskan karyanya eh mana Mas Muhammad Nawfal Wahyuddin Mas Muhammad Nawfal Wahyuddin sambil nunggu kita baca Mas Komentator mudah-mudahan bisa gabung saya tunggu Mas Komentator Mas Seloharyadi Seloharyadi halo pak halo juga Mas Agung Afgoni hadir terlambat monggo Mas Agung Mas Agung sudah belum ya sudah ya kayaknya kemarin ya oke ini eh karyanya Mas Nawfal seksurnya ada ya seksurnya ada eh ini mengandung mengandung orang hamil ya mengandung mengandung problem yang nyaris sama dengan dua tugas sebelumnya satu tentang warna ini rasanya juga pengen semuanya diputih semua pengen dikasih putih gini teman-teman ya membuat terang suatu warna itu tidak selalu dengan putih misalnya eh warna hijau dibuat terang dengan kuning bisa dibuat gelap tidak selalu dengan hitam eh hijau ini dibuat gelap dengan perusahaan blue bisa nah itu warnanya akan lebih cemerlang nantinya kalau kita hanya menggunakan putih untuk membuat terang dan gelap untuk membuat dan hitam untuk membuat gelap itu lukisan ini aku malas jadi ini kusam gitu terus wana-wananya wana-wananya ini juga bisa dibuat ada kesatuan ada kesatuan ini antara hijau nya dengan kuning nya ini masih bersaing ya bersaing caranya gimana coba coba ya teman-teman ya ini coba bayangkan ya kalau disini ada sedikit hijau-hijau seperti ini dibelakangnya kuning itu kan akan lebih ada kesatuannya ada kesatuan meskipun kuningnya tidak ada disini tetapi hijau nya sedikit-sedikit atau kalau mau kasih kuning ini coba kasih efek-efek kuning set 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 gitu sampai tenang ini putih oke ini pakai set apa ini emas Muhammad Muhammad Naupal puntung rokok ampas 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 kopi lilin wah lilin benar ya lilin ya ini lilinnya berarti ya ya kreatif ya kreatif untuk untuk apa untuk material kreatif ya termasuk kreatif ini ada lilin segala cuma yang perlu diperhatikan adalah bagaimana apa keawetan bagaimana keawetan puntung rokoknya dimana kalau memang karya ini ingin dibuat karya yang tahan lama perlu dipikirkan misalnya puntung rokoknya itu agar terus menempel disitu dengan material apa itu 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 perlu di perlu dipikirkan kalau masalah warna seperti tadi jadi intensitasnya jadi berkurang karena selalu menggunakan warna putih dan warna hitam di dalam membuat gelap dan terang untuk nilai yuh apa ya bimin lah biblum biblum bimin ya bimin 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 oke kam yeji oke kam yeji sekarang kam yeji kam yeji kam yeji saya bacakan lagi komentar rekan-rekan mas seharian dia lupa mas aku sudah ya oke baik kita langsung ke karyanya mas kam yeji kam yeji nah ini teksturnya oke ya teksturnya tekstur nyata dengan cara dibuat terlebih dahulu mungkin dengan scene white atau sejenisnya coba ditulis gak materialnya cat dinding putih pendempul dinding atau putih filler terus apa lagi kreatif ini kreatif ini pembalut coklat wow waceman cat poster emas akrilik di kertas wabe kreatif ini kreatif materialnya kreatif dan kita lihat teksturnya menar nah ini ini ya teman-teman kita lihat untuk warnanya relatif lebih ini lebih apa cemerlang atau intensitas warnanya lebih kuat lebih kuat karena apa karena beberapa warna dibiarkan adalah warna asli tanpa campuran campuran misalnya warna kalau selalu dicampur putih semuanya memang akan menjadi warna yang kusam ini kalau kita lihat ungunya kuningnya ini kelihatan ini ungu asli kuning asli jadi memang seni lukis itu apa ya unik kalau asli dari tubuh terlalu lugu asli dari tubuh ya jadi mentah tetapi kalau semuanya dicampur wapu campur ya jadi bosok jadi ya memang ditakar yang uniknya atau keahlian kesenimanannya adalah dalam menakar itu dalam menakar itu nah gini rekan-rekan karya ini karya ini terlepas dari semua yang saya sampaikan tadi itu belum tampak kekuatan utamanya belum tampak kekuatan utamanya masih datar dari atas ke bawah kanan ke kiri ini belum ada suatu kejutan-kejutan tertentu atau gampang aneh lebih mudahnya belum ada center of interest yang kuat belum ada center of interest kuat misalnya kalau lah disini ada center of interest dari gerakan ke sini itu akan lebih akan lebih kuat ini baru tampak seperti background background meskipun ada dua ya satu background birunya terus background ini jadi belum ada tekanan yang kuat pada karya ini belum ada center of interest yang benar-benar menghentak pada karya ini dan mas 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 siapa mas Chris mas Chris bisa mengeksplore lagi tekstur yang sudah artisik ini tekstur yang sudah artisik ini dengan cara apa ya kemarin ya sering-sering itu ya kasih dry brush dengan cat yang tidak apa tidak tercampur banyak minyak atau banyak air agak dianggang-anggang gitu ya agak diangkat gitu menguaskannya itu nanti akan menghasilkan apa pola teksturnya akan semakin kuat atau kalau gak mau ya bisa pakai apa roll itu juga bisa roll gitu roll kayak roll yang untuk membuat apa namanya roll untuk grafis atau roll roll seperti ini roll-roll seperti ini nah ini nah ini kalau misalnya di apa di kena cat gitu tapi kering ya dry brush taruh di atasnya itu kan akan memberikan efek-efek warna terang ya amas atau terang itu akan semakin memunculkan ini 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 menarik ini menarik tapi sayangnya kurang jadi karena belum adanya center of interest atau tekanan yang kuat jadi nanggung 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 B aja belum ya B-min lah ya B-min B-min ya ikan-ikan ya oke B-min mas kam YG kam YG kam YG dari mana kam YG itu dari mana mas kam YG gak ada asal gak ada asal oke mas kam YG oke oke gitu ya mas kam YG mas kam YG kok jarang aneh ya jarang jarang muncul mas Rido Sarnel mantapak terima kasih mas Rido terima kasih mas Rido baik jadi ngelak ngomong terus ngelak temen-temen ngelak gak oke satu lagi sekarang sudah 17.06 17.06 eh 17.06 kita lihat karyanya Nur Karim Nur Karim karyanya Nur Karim wah wah ini medan ini oke wuh tekstur apa ini rambut apa hijau hijau apa rambut ini oke untuk tekstur oke nah ini gini untuk karyanya mas Nur Karim ini kurang kontrol kurang kontrol kayak orang kesenangan atau kayak orang bahasa Jawa ini kemomosen kemomosen ketika dia membuat ini tempelannya itu dikabel ditempel yang paling kelihatan kemomosennya ini cipratan-cipratannya ini itu aku penatkan nyiprati selesai semandek kemomosen kita ciprati yang lebih baik ciprati kemomosen ciprati yang lebih baik ini hijau dikiprati hijau yang lebih baik aku putih diciprati ciprati ya teman-teman membuat cipratan itu dirasakan dirasakan ini nanti Mau saya cipratkan dimana Arahnya kemana Kekuatannya cipratannya seperti apa Terus sebanyak apa Kuas ya misalnya Misalnya pakai kuas cipratnya Misalnya ya Atau dua kuas misalnya 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 yang Merah itu Itu pakai kuas ini misalnya Cipratnya orang kuduk Tapi kadang ciprat Kadang ciprat Atau yang ijo Cipratnya nganggusin gede Ciprat apa Ciprat apa Itu beda-beda kan Terus orang kuduk Keputu ini ciprati Ada yang pojoknya ciprati Kena cipratan Pojok sini gak kena Disini ada ruang kosongnya Jadi ada ciprati Ini kayak orang nyanyi Keputu itu ditutup Rame-rame Wah kak Gitar buas main Dedewe Gitar buas Surin Kan buang kemul Keduk Keputu itu Seru-serunan Ini kwabah ditutup Keputu itu Seru-serunan Dan saingan Nah akhirnya apa Semuanya Minta perhatian Akhirnya apa Ya ketika satu kelas Semuanya ngomong Ya orangnya Isat dirung Oke kan Nah itu Barunya kita Bijaksana Bijaksana itu apa Menempatkan mana yang Sing tepat Ah ini Wai Sing ini Diledam Oh ini hanya pendukung Nah itu Apa Akan Akan semakin Terasa Lukisan ini Apa ya Mateng lah Mateng Artinya apa Nek uang ngomong Ya bijaksana Oh rakabah diomong Tapi ngomong Hal-hal tertentu Tapi gue Mentos Gitu Rikan-rikan Untuk itu Nilainya Kita beli Beri nilai Apa ya C C B C plus C plus C plus C plus C plus Gak apa-apa Untuk ini Belum ada yang Dapat A Kita cek Belum ada yang Dapat A Tapi ada yang Dapat B A Mas Agung Abgoni Dapat B A Terus Mas Siapa lagi Agak sisa Yang ini Padahal Menjanjikan Banyak Eksplorasi Oh rapopo Rapopo Ramasalah Ramasalah Biasalah Oke Gitu Gitu Rikan-rikan Mas Dede Sunarto LKJ Hadir Pak Deni Terima kasih Mas Dede Sunarto Oke Rikan-rikan Painting Explorer Channel Monggo Rikan-rikan Yang Belum Mengikuti Kuliah Seni Lukis Atrak Bisa gabung Di Kuliah Seni Painting Explorer Ada Estetika Ada Kuliah Estetika Ada Kuliah Seni Lukis Elementar Ada Kuliah Seni Lukis Advanced Caranya Gampang Tinggal Klik Tombol Gabung Didekat Tombol Subscribe Kalau pakai Laptop Yang ada Di sebelah Kanan Atau Kirinya Kalau pakai Handphone Ada Di bawahnya Nanti Dipilih Tiga Kelas Itu Mana Yang Rikan-rekan Sukai Kalau Mengambil Yang Atas Yang Seni Lukis Advanced Itu Berarti Bisa Mengikuti Semuanya Bisa Mengikuti Yang Seni Lukis Elementar Maupun Sketch Tapi Kalau Mengambil Sketch Tentu Tidak Bisa Mengikuti Yang Atas Baik Nanti Di Sana Ada Group Yang Kita Untuk Share Misalnya Share Link Google Classroom Terima Kasih Untuk Rikan-rekan Yang Sudah Mengikuti Program Membership Painting Explorer Channel Dan Terima Kasih Yang Sudah Mengikuti Kali Ini Sudah Comment Semuanya Terima Kasih Banyak Thank you Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Go Sampai 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 Sampai